Alhamdulillahirrahmanirrahim Di sore yang Sejuk begini Hujan-hujan Kita masih sibuk untuk meramu Makanan untuk murai Jadi Kita Pertama Yang utama adalah Di bentuk seperti ini Ini perbandingan Pur Dua Pur Ditambah dengan cuman Dua banding satu Ini perbandingan seperti ini Sangat simpel Pemakannya Sangat mudah Untuk digunakan Nah Begitu selesai begini Saya Taruh di tempat Yang cukup bersih Untuk selanjutnya Adalah Memblender Water mosquito Oke Siap seperti ini Jangan lupa Water mosquito ini Ukurannya Satu kilo Dicampur dengan Dicampur dengan Sepuluh Kuning telur bebek Jadi ini sudah Ada Campuran Kuning telur Jadi selanjutnya Kita Bender lagi Ini adalah Water mosquito Kita bender seperti ini Ini Tadi 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 Sampai Perbandingannya Berapa Satu Water mosquito Dua Dua Fur Jadi Water mosquito yang sudah Dibender Dicampur seperti ini Nah Apa teman-teman Berikutnya Tunggu dulu Pelan-pelan Selanjutnya Adalah Saya kasih Untuk Produk Dari Nekton Jadi ada Untuk Nekton E Ini untuk Kesuburan Jadi burung-burung Yang lama Macet Tidak bisa Produksi Itu Menggunakan Nekton E Jadi ditaburkan Saya sudah Bisa Gila-gila Untuk Kebutuhan Ternak Jadi Langsung ditaburkan Begini teman-teman Terus diaduk Seperti ini Ini Nekton E Untuk Kesuburan Jadi burung-burung Yang Sudah Lama Tidak produksi Atau Trotol Lepas trotol Yang tidak mau produksi Tidak Kurni-pidahi Selanjutnya Ditambah Dengan Kalsium Ini kalsium Perlunya apa Jadi burung-burung Banyak kasus Betina Mau bertelur Tidak bisa Bertelur Dan mati Itu Menggunakan Nekton Kalsium Jadi Ini jadi Nekton Kalsium Juga Saya Tambahkan Kalsium Juga Untuk Yang spesial Dari Petapam Ini Cukup Sedikit Ditampurkan Dengan campuran Yang sudah Ada Seperti ini Cukup dioles-oleskan Seperti ini Ini Satu sendok Untuk Setengah kilo Ini Ini adalah Kalsium Juga ada Breeding aid Jadi untuk Memperlancar Produksi Kandang Dicampurkanlah Breeding aid Ini cukup Simpel Cara pemakaiannya Satu sendok Ini untuk Satu kilo Nanti Tinggal Nyampur-nyampur Aja Yang Berikutnya Ini Super Powder Yang membuat Produksi Bisa lancar Indukan Sehat Anak-anakan Juga Sehat Ini Bubuk Super Powder Spesial Ini khusus Kelamuan DICTR Jadi Bisa menggunakan Bubuk Super Spesial Ditambah Breeding aid Ditambah Kalsifat Juga Ditambah P-complex Spesial Dari Nekton Juga Untuk Kesuburan Jadi Nekton E Begitu Teman-teman Sore ini Yang Cuaca Dingin Cocok Kita Untuk Meramu Makanan Spesial Biar Murai-murai Yang kita Ternak Produksi Lancar Anak-anak Yang Lahir Semuanya Sehat Disini Alhamdulillah Dengan Ramuan Yang saya Bikin Ini Rata-rata Satu Indukan Satu Periode Itu Bisa 8 Kali Netes Jadi Alhamdulillah Hampir Seti Bulan Bisa Memetik Anakan Saya Ternak Kira-kira Baru 3 Tahun Alhamdulillah Ada Anakan Sekitar 250 Dan Sudah Menyebar Di seluruh Indonesia Mulai Sumatera Kalimantan Sulawesi Yang Belum Adalah Di Irian Jadi Mudah-mudahan Berikutnya Teman-teman Di Irian Khususnya Para Pertanak Anggota APPUI Semoga Pertanakan Semua Anggota Dan Teman-teman Sukses Semuanya Ini Share Simple Yang Saya Pakai Monggo Silahkan Teman-teman Yang Inget Caranya Sangat Simple Contact CTR Insya Allah Saya Bantuan Arahan Share Untuk Kesuksesan Kalian Semua Salam CTR